Jadi ini ada akwarium bagus yang menurut saya perlu dilanjutkan, tetapi perlu dikoreksi, artinya dikoreksi dari sisi penataan, dari sisi desain, supaya lebih menarik. Yang tujuannya dua hal, yang pertama adalah edukasi tentang biota kelautan, dan ini kelengkapan daripada biota kelautan, kemudian ada sejarah daripada ikan itu sendiri, asalnya dari mana dan bagaimana dia hidup di sisi, dan karakteristiknya setiap profiling ikan, itu harus ada, museumnya yang mengatakan di sisi. Lalu yang kedua itu adalah untuk rekreasi. Jadi dari dua hal ini belum memulai syarat, tapi dari sisi letak kalau menurut saya cukup bagus, karena di sini wilayahnya adalah wilayah pariwisata. Model seperti ini harus dilanjutkan. Nanti saya akan kerjasama dengan Menteri Pariwisata, akan kita sampaikan, kita punya kepentingan terhadap riset, kita punya kepentingan terhadap keberlanjutan daripada penuruh biota kelautan, dan kita punya kepentingan terhadap penjagaan kesehatan laut. Karena kesehatan laut adalah masa depan dari keadaan ini. Ini kebetulan beliau, Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan yang butuh juga penampun ini, memang inisiasi. Saya kira saya datang sini untuk melanjutkan, supaya ini jadi jauh lebih baik. Menteri Susi ada komentar? Ya saya senang, karena dulu saya mimpi, punya satu sentra kelautan perikanan. Ada pelabuhan, ada poltek, sekolah, ada riset, dan juga yang bisa jadi wisata. Ya setelah saya selesai tugas, ini belum selesai. Ya tugas Matrong untuk menyelesaikan Pak Trenggono di sini. Harus selesai, harus kayak di sini. Karena Pak Dirjen ini dulu saya bawa ke sana ini lho, saya mau seperti ini. Jadi kurang-kurangnya kalau jadinya jadinya jadi. Harusnya, harusnya. Sampai 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 Sampai. Sampai 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 Samp